Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya memasang wallpaper Bahan yang dibutuhkan selain wallpaper itu sendiri adalah lem untuk khusus wallpaper Ini salah satu jenis dan merk yang digunakan Cukup diaduk dengan air lalu didiamkan Nanti akan menjadi bentuk seperti jeli-jeli Dan siap diaplikasikan Lalu berikutnya ini adalah lem universal Lem putih UPVC Ini juga dibutuhkan Oke, untuk langkah pertama kita akan membersihkan dinding Ini dari benjolan-benjolan yang mungkin terjadi atau paku-paku Ini kita bersihkan terlebih dahulu Agar nanti wallpaper yang terpasang bisa rapi Lalu ini adalah gulungannya Gulungan wallpaper lebar 50 cm dan panjangnya biasanya 10 atau 15 meter Dan sesuai dengan panjang atau tinggi dinding Ini akan kita potong Wallpaper menyesuaikan dan lebihkan sekitar 30 cm Ini nanti untuk adjustmentnya Dan karena bidang yang akan kita pasang membutuhkan 2 lembar atau 2 sisi dari setengah meter ini Ini Maka kita persiapkan 2 lembar dengan panjang yang sama Namun karena ini ada motif, ini disamakan tinggi motifnya Jangan lupa sebelum dipotong Dipastikan motifnya sudah bersentuhan Ya, salah satu triknya agar wallpaper tidak menggulung Salah satunya juga dikruel-kruel Atau agak-agak dikusutkan Sehingga tidak menggulung sendiri Lalu ini kita pastikan panjangnya sama Dan kita potong dengan cutter biasa Oke, ini selanjutnya kita aplikasikan dari lem wallpaper Jenis yang pertama tadi Yang sudah kita cairkan dengan air Lalu kita ratakan Ini pakai roller Seperti roller cat Untuk mempercepat proses Cukup diratakan saja Tidak perlu sampai kering Ini salah satu triknya juga Yaitu setelah kita kasih lem Kita tekuk seperti ini Ini akan memudahkan kita nanti Ketika membawa ke atas Untuk memasangkannya Dan juga tidak ada potensi Ada kotoran menempel Ketika sebelum kita aplikasikan di dinding Ya, ini tekukannya Setelah kita kasih lem Kita tekuk berbulak-balik Ini akan memudahkan kita Ini adalah salah satu triknya Ya, seperti ini Jadi tidak ada Sisi wallpaper yang akan kita pasang Yang kena lem Jadi yang tertimpa adalah Yang sisi belakangnya yang putih seperti ini Ya, sekali lagi Misalnya belum jelas Ini akan kita tunjukkan sekali lagi Cara atau triknya Agar mudah nanti ketika memasangnya Adalah dengan menekuk seperti ini Ya, jadi tidak ada Sisi depan yang kena lem Tapi sisi belakang Akan bertemu dengan lem Namun Juga tidak bisa kita biarkan terlalu lama Jadi tergantung skill Kalau misalnya kita masih pemula Mungkin cukup satu-satu saja Untuk dilem Diaplikasikan Tekuk Pasang Cuma ini ternyata Si bapak sudah skillful Dia langsung bisa Dua lembar yang dia tanganin secara langsung Oke Ini sudah teraplikasikan Untuk yang lem wallpaper Lalu yang lem putih Yang universal Tadi Ini kita aplikasikan pada dindingnya Ya, ini juga salah satu trik Jadi tidak hanya pakai lem wallpaper Tapi juga menggunakan lem putih Yang seperti kita tunjukkan tadi Ini menggunakan kuas Kita ratakan Ini juga disinyalir secara pengalaman Akan menjadi lebih kuat Oke Ini Ya Cukup di Jembrengkan lagi Atau diluruskan lagi Seperti ini Dan kita tempelkan Tidak perlu dilengketkan semuanya Karena kita perlu melakukan setting Kelurusannya Terhadap bidang yang akan Kita pasangkan Ya, setelah center-nya sudah dapat Barulah kita ratakan Perlekatannya Ini menggunakan scraper Yang khusus untuk Wallpaper Lalu untuk yang bagian atas Ini Kita kuncikan terlebih dahulu Kita rekatkan Lalu kita potong Bila ada sisa Dengan cutter Sisa wallpaper Yang melebihi dari Bidang lurusnya Oke Ini tinggal kita ratakan saja Dengan scraper Tidak perlu Terburu-buru Lalu ini bagian sisi atas Kita berikan lagi Lem yang Putih Lem putih Kita ratakan Untuk memasang bidang yang kedua Ya, dengan referensi video ini Kita yang Ingin memasang sendiri wallpaper Semoga bisa dapat Mengaplikasikannya Karena sebenarnya Mengaplikasikannya pun Tidak terlalu sulit Jadi memasang wallpaper pun Memang harus dari Atas ke bawah Bukan dari bawah ke atas Dan ini Untuk yang lembar kedua Dengan trik tadi Jenis lipatannya Tinggal kita Jemberingkan lagi Lalu kita Samakan Luruskan dengan Motif Bidang yang pertama Jadi biar bertemu Motifnya Barulah kita Kunci bagian-bagian yang Perlu dikunci Dan kita rekatkan Jadi potensial Yang berlebih Dengan penguncian Pada motif Adalah Sisi atas Dan sisi bawah Untuk itu Ini kita ratakan Setelah terkunci Motifnya Barulah kita ratakan Ya ini juga trik Ini ada Sisi colokan Jadi untuk Sisi colokan Listrik ini Ini cukup kita Belah satu sisi saja Setelah Seperti ini Ini akan sulit Mencari kata-katanya Namun dengan video ini Bisa terlihat Ya Bisa kita potong Menggunakan cutter Press di bodi Dari colokan ini Lalu pada Sisi-sisi pinggir Yang biasanya Tadi masih belum Terkena Lem Ini bisa kita Lem ulang Lalu kita Rekatkan Wallpapernya Dan apabila Ada kelebihan Seperti ini Setelah merekat Barulah kita potong Lagi dengan cutter Untuk kelebihannya Oke Ini Tinggal kita Rapikan Termasuk Ini Saya juga ada Tempat dudukan TV Ini dengan Prosedur yang sama Dengan yang tadi Dengan menggunakan cutter Bisa kita Press Tidak ada Lebihnya Tidak ada Kurangnya Dan menggunakan Scraper Yang Ujungnya Seperti silikon Itu bisa kita Ratakan Dan kelebihan-kelebihan Lem Di sambungan Bisa kita Habus Dengan menggunakan Busa Busa Seperti Busa Cuci Mobil Dan Ini Untuk Sisi Samping Sisi Bawah Barulah kita Samakan Dan Luruskan Seperti Yang Sisi Atas Sebelumnya Oke Ini Penggunaan Scrub Tingkat Kelincahannya Yang penting Tidak ada Gelembung udara Tidak ada Tumpukan Lem Di Antara Dinding Dan Wallpaper Dan Apabila Ini Di sudut Dinding Yang Biasanya Dinding Susah Untuk Senter Untuk Siku Ini Bisa kita Potong Menggunakan Cutter Saja Oke Jadi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Memasang Wallpaper Ini Adalah Garis Horizontal Sehingga Wallpaper Motifnya Bisa Horizontal Sempurna Dan Untuk Kelebihannya Di Samping Maupun Di Atas Masih Bisa Dipotong Saja Dengan Cutter Dan Kalau Untuk Yang Sambungan Motif Ya Ini Memang Butuh Ketelitian Tapi Masih Doable Masih Bisa Kita Lakukan Tanpa Dengan Peralatan Khusus Yang Terlalu Sulit Oke Ini Pada Sambungan Ini Triknya Adalah Dengan Scraper Dan Busa Jadi Busanya Sudah Dikasih Air Untuk Menghabus Potensi Lem Yang Berlebih Oke Itu Saja Sharing Dari Kami Terima Kasih Silahkan Selalu Like Dan Subscribe Channel Donnie Untuk Informasi Informasi